Yeah, training goes good, we're just here to do some exercise for training, after a long journey we travel for so many hours. Sebuah ungkapan menakjubkan diucapkan pelatih timnas Burundi, Etienne Ndayiragije jelang hadapi timnas Indonesia. Pelatih Burundi mengatakan bahwa tak masalah dengan pemainnya, yang menjalani ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah, meski tengah mempersiapkan diri di FIFA Matchday Maret tahun 2023. Hal itu berbanding bertolak belakang dengan pelatih timnas Indonesia, Sinta Aeyong. Ia, diketahui pelatih asal Korea Selatan itu menyarankan para pemainnya untuk tidak berpuasa lebih dulu. Sebab menurut Sinta Aeyong itu akan berpengaruh dengan kondisi fisik pemainnya. Bahkan, akan melakukan konsultasi dengan pemuka agama, terkait puasa yang diganti di hari lain. Namun berbeda dengan pelatih Burundi yang dengan santui mengucapkan tak ada masalah bagi kami baik mau puasa atau tidak. Iya, saya rasa perbandingan 50 banding 50 muslim pemain Burundi kami sudah terbiasa dengan ini. Ramadan bukan suatu hukuman, itu kepercayaan dari hati yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, kami tidak bisa komplain atas hal itu. Pemain masih berpuasa, tinggal masalah bagaimana mempersiapkan untuk hal itu. Intinya kami sudah siap, ucap pelatih Burundi. Timnas Burundi Timnas Burundi sudah menjalani sesi latihan pertama di Indonesia. Etienne Nendahiragije selaku pelatih mengatakan tetap akan melakukan penyesuaian pola latihan dalam kondisi puasa. Tujuannya agar program latihan tetap berjalan dengan baik dan siap melawan Timnas Indonesia.